Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa menurunkan imatnya kepada kita sekalian, terutama berupa imat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat beraktifitas sebaik mana biasanya. Salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dari kawasan Talasalapang, depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, saya kembali menyapa sahabat sekalian dan mendoakan semoga. Sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, rezeki yang halal dan barakah. Dan kepada sahabat yang lagi kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Dan bagi sahabat yang baru menemukan akun ini, channel ini, saya ucapkan, selamat datang, selamat bergabung di akun Youtube channel Abdul Rahman Hasim. Sahabat sekalian, dari Talasalapang, saya mau menuju ke daerah Arupala, Hertha Sening melalui Karunrung, dan di depan ini, saya belok kanan menuju ke Jalan Monumen Emi Saylan. Sahabat sekalian, saya sudah di Jalan Monumen Emi Saylan, untuk mengakses daerah Karunrung dari Jalan Monumen Emi Saylan, saya belok ke Jalan Monumen Emi Saylan 3. Sahabat sekalian, ini adalah Jalan Monumen Emi Saylan, ini tembus ke Tidung Mariolo, Perunas, dan di sini, saya mau belok ke Monumen Emi Saylan 3, untuk menuju ke daerah Karunrung. Sahabat sekalian, dan Alhamdulillah, cuaca pagi ini cerah, berawan, ini sudah belok ke Monumen Emi Saylan 3. Sahabat sekalian, jadi ini Monumen Emi Saylan 3 ini, jalannya lumayan panjang, menuju ke Karunrung, hingga Jalan Arupala, dan jalannya bagus, mulus, hanya memang tidak terlalu lebar, sahabat sekalian, saya masih tetap di Jalan Monumen Emi Saylan 3, ini perempatan dengan Jalan Tamalate 1, dan di sebelah kiri ini adalah kampus Universitas Negeri di Makassar, di daerah Tamalate Tidung. Sahabat sekalian, saya terus menuju ke arah Karunrung, dan ini masih di Jalan Monumen Emi Saylan 3. Sahabat sekalian, ini belok kanan, jalan menuju ke dulu sekolah guru perawat. Sahabat sekalian, atas segala dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih. semoga Allah SWT selalu melindungi sahabat sekalian, selalu memudahkan dalam urusannya, memberikan rezeki yang banyak halal, dan bagi yang kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Amin. Ini saya belok kiri, masih jalan Monumen Emi Saylan 3. Sahabat sekalian, dan ini ada jalanan belok kanan, di sebelah kanan ini sudah daerah Karunrung. Jadi sebelah kanan ini daerah Karunrung, dan sebelah kiri ini sudah daerah Perumnas Tamalat. Sahabat sekalian, saya terus saja, kemudian di depan ini belok kanan untuk menuju ke Arut Pala, kalau belok kiri itu ke Tidung 9. Tamalat Perumnas. Jadi ini saya, kemudian di gerbang ini, sebelum gerbang, saya masih terus sedikit, sementar, baru belok kiri. Ini masih Monumen Emi Saylan 3. Sahabat sekalian, di penghujung video ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, selamat maafkan kita semua. Sahabat sekalian, di pinggir kanan ini, saya belok kiri, menuju ke Arut Pala. Ini di sebelah kanannya adalah kanal Tidung, salah satu dari tiga kanal yang menuju ke Waduk Tunggu Pampang. dan Waduk KAE kanal ini merupakan salah satu pengendali banjir kota Makassar. Dan kanalnya ini menuju ke Waduk Tunggu Pampang yang ada di daerah Tamang apa Antang. Oke, sahabat sekalian, setelah di Arut Pala, ini masih kanal ini masih terus ke arah timur. Namun tujuan saya kali ini ada di jalan ini sudah Arut Pala di sebelah kanan dan belak kiri jalan Hertasning. Sahabat sekalian, jadi ini adalah jembatan yang dikenal dengan nama jembatan satu, jembatan yang ada di perbatasan Jalan Arut Pala dan Jalan Hertasning. belak kiri ini jalan Hertasning dan belak kanan itu sudah jalan Arut Pala dan masih masuk kota Makassar. Sahabat sekalian, kali ini video saya akhiri sampai di sini dan dengan segala hormat saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya di video